Hai Assalamualaikum Halo teman-teman teman-teman jadi hari ini saya dan sepupu saya mau pergi ke klinik jadi sekarang ini kami sudah berada di klinik ya teman-teman ini rencana kami mau pasang kabel loh teman-teman ini jadi kami disuruh menunggu dulu sambil menunggu ini saya mau timbang berat badan dulu ya teman-teman soalnya kemarin habis lahiran jadi penasaran berat badan yang sekarang itu sudah berapa ya ini saya mau timbang berat badan dulu jadi kami disuruh sama petugasnya nunggu dulu karena disini masih ada orang yang berobat juga yang mau diperiksa singkat cerita jadi tadi setelah selesai kami sudah sudah selesai tadi jadi kami langsung disini mau pulang tapi sebelum itu kami sebelum pulang kami pergi ke rumah teman dulu ya soalnya disini saya mau cari kelor maaf ya teman-teman ini motornya agak keren ya ini walaupun motornya seperti ini keadaannya tapi ini motornya sangat baik loh teman-teman dia kemanapun kami pergi walaupun modelnya seperti motor jadul tapi bagus loh teman-teman dipakai lanjut saja ya teman-teman jadi kami disini sudah menuju ke rumah tante yang saya mau pergi ambil kelornya ini kami sudah berada di jalan mau menuju ke rumahnya jadi ini rumahnya tidak jauh dari tempat tadi kami pergi pasang KB maksudnya klinik ya ini kami sudah sampai di rumahnya jadi saya sudah minta kelornya terus disini dia suruh kami lewat samping saja karena pohon kelornya ada di belakang rumahnya jadi disini kami sambil lihat-lihat tanaman disini jadi matahari ini sangat panas teman-teman ini sekitar jam 11 ya ternyata tante ini sudah duluan di belakang rumah menunggu kami akhirnya kami sudah sampai di belakang rumahnya kemudian dia bilang katanya kelornya itu habis dipangkat sama suaminya jadi diambil parang dulu karena kelornya tinggi ini diambilkan saya kemudian saya disini ini petik-petik kelornya cari yang bagus-bagus daunnya karena ada daunnya yang agak kuning sedikit jadi saya pilih yang bagus-bagus yang agak hijau-hijau ya ini kemudian dia masih carikan yang bagus-bagus yang tinggi ini tentenya dia panjat ya teman-teman hehehe kasihan maaf ya tante sudah merepotkan jadi disini ini saja eh lanjut ini sudah selesai dia ambilkan karena saya bilang ini kelornya sudah lumayan banyak karena di rumah juga yang makan cuman saya dan suami kemudian disini dia bilang dia mau buang batangnya jadi saya kasih sama dia batangnya next disini kami langsung pamitan pulang terus saya berterima kasih sama tante itu saya bilang terima kasih banyak ya tante kami mau pamit pulang karena sudah terlalu siang lanjut disini saya sambil lihat-lihat siapa tahu ada sesuatu ya hehehe maksudnya bukan ya teman-teman jadi kita itu tidak boleh mencuri kita misalnya kalau ada sesuatu yang tumbuh seperti di samping rumahnya orang atau seperti di depan rumahnya orang ataupun di belakang jadi kita itu harus minta tidak boleh langsung asal-asal ngambil ya walaupun di daerah perusahaan tapi kita itu harus pamit harus minta karena walaupun bukan orangnya yang menanam tapi mereka yang merawat tanaman itu next lanjut disini saya mau ambil air minum jadi air minum ini bisa langsung diminum ya teman-teman ini air bersih loh teman-teman ya kemungkinan bisa dibilang ini mata air ya jadi airnya itu sangat bersih loh teman-teman ini bisa langsung diminum bisa juga kita panas dulu maksudnya kita rebus dulu ya teman-teman ini airnya ini airnya jernih sekali loh teman-teman jadi disini ini tempat air orang biasanya ngambil-ngambil air ya ini airnya jernih sekali ya jadi saya disini mau ambil air dulu karena air di rumah sudah habis jadi saya disini mau ambil air dulu satu jernih nanti pulang suami saya kerja baru selebihnya dia yang ngambil karena di rumah masih banyak jernih dan botol-botol yang kosong tapi disini saya cuman tadi bawa satu saja jadi disini kami sudah selesai ngambil air kemudian kami lanjut mau pulang next singkat cerita langsung disini saya saya mau masak kelornya ya teman-teman jadi pertama disini saya rebus dulu ini ubinya jadi ini kelor ini saya rencana mau campur sama ubi ya teman-teman jadi ini enak loh kalau kelor itu dicampur sama ubi ini ubinya saya rebus dulu dengan santan terus nanti kalau sudah masak ubinya kemudian santannya juga sudah mendidih baru nanti saya kasih maksudnya saya simpan kelornya ya tetapi saya tunggu dulu sampai mendidih ini santannya kemudian sudah mendidih ini juga saya sambil rebus ikan asin jadi ikan asin ini saya mau goreng ya saya mau goreng kasih kering saja lanjut singkat cerita disini sayur kelornya sudah masak Alhamdulillah ya teman-teman ini sayur kesukaan saya loh teman-teman jadi di kampung itu saya lebih suka makan sayur kelor ini jadi kalau waktu di kampung itu suka sekali kalau orang tua masak ini saya suka makan sayur kelor lanjut lagi disini saya mau selesai tadi itu sudah mendidih ikan asinnya saya mau goreng dulu ya teman-teman ini cocok loh sayur kelor terus ikan asin siapa tahu teman-teman disini mau coba silahkan dicoba ya teman-teman dah selamat menikmati selamat menikmati